selamat malam bagi pemirsa kalau bisa dibilang pemirsa ya pada umumnya orang nyebut pemirsa sih pendengar notisen tv Gorontalo malam ini kita ketemu lagi, nah saya dimintakan untuk menjadi host memoderasi dua orang tokoh ini banyak kan tokoh, ada kelontong ada tokoh barang campuran yang jelas di diskusi kita malam ini itu tidak ada hadiah payung cantik atau mangkok nah bapak ibu sekalian khususnya warga Nadin para generasi muda terlebih lagi yang berada di banom lembaga Nadatul Ulama nah hari ini kita akan berdiskusi satu topik yang luar biasa keren itu judulnya Bumbastis milenial melek politik pasti sudah kebayang nah tapi tolong jangan harus dipahami benar kata melek di dalamnya karena ada kita dekat dengan Sulawesi Utara di Sulawesi Utara itu mbak melek itu ikan yang gak layak lagi dimakan oh oke gitu di Menado nah termasuk di Gorontalo banyak orang yang paham begitu nah melek ini dalam artian kaum milenial karena milenial ini gerasi muda yang kita maknai itu benar-benar telah terbuka matanya memahami dan mau mengambil peran dalam ruang-ruang politik mohon dimaklumi dua orang tokoh yang akan kita ambil BAP nya malam ini ini mewakili generasi milenial tapi moderator malam ini adalah generasi kolonial ya jadi belum tentu saya setuju dengan pendapat mereka berdua sebagai kolonial saya akan mempertahankan paham-paham kolonial saya yang telah diwariskan ya nah pendengar sekalian narasumber yang pertama ini jauh sekali datangnya ini dan sudah stand by disini hanya untuk di hadir di acara Notizen TV Gorontalo itu sampai tiga hari ini hari kelima hari kelima sudah lima hari ini nunggu hanya untuk Notizen TV luar biasa nih itu nama lengkapnya nihayatul nihayatul wafiroh wafiroh beliau adalah ketua DPW PKB Provinsi Gorontalo namanya enggak Gorontalo amat lah jadi wafirah deh biarkan wafirah ya kalau wafiroh sekaligus juga wakil ketua komisi 9 DPRRI ini menarik kalau bicara komisinya gitu kan nanti pertanyaan berapa komisinya ini komisi 9 amplopnya 9% dapat bisa saja dia cuma amplopnya ada 9 kosong semuanya yang kedua adalah Alec Muda anggota legislatif muda dari Kabupaten Pohuato Abdullah Diko ketua fraksi PKB DPRD Pohuato dan sekaligus ketua gerakan pemuda Ansor Pohuato enggak mungkin kita sebut dia generasi tua karena dia di gerakan pemuda ini jelas nah kalau enggak salah Nini panggilannya panggilannya Mbak Nini Mbak Nini juga di Fatayat ya Pemurus Pusat Fatayat nah ini mudah-mudahan para generasi mudah perempuan ini juga menonton malam ini bisa tahu cerita banyak tentang politik termasuk mungkin akan menyinggung sedikit tentang Fatayat dan yang lain-lain ya kita akan melihat waktunya waktu kita satu jam ya dibatasi untuk ini nah saya akan memulai dengan karena sebagai kaum kolonial ada satu ungkapan dari founding father kita Soekarno ya itu yang selalu digunakan oleh banyak orang gitu berikan aku 10 pemuda maka akan aku guncang dunia banyak orang yang lupa bahwa kalimat itu disampaikan Soekarno tidak sebatas itu tapi dia mengawali beliau mengawali dengan berikan aku seribu orang tua maka akanku cabut semeru dari akarnya seribu orang tua mampu mencabut gunung 10 pemuda cuma bisa goyang dunia bagi saya cabut lebih bagus dibanding goyang itu lebih kuat kelihatannya orang tua itu nah terus untuk apa milenial sebenarnya ada di mana kekuatan generasi muda saat ini saya misalnya tadi mencoba membaca merefresh pengetahuan saya sedikit tentang generasi muda karena mbak Nini dari DPRRI misalnya ternyata dari legislator hasil Pilek pengenian legislator di 2019 itu ternyata kaum milenial cuma 9% 9% masih kaum usia senja yang 60 tahun ke atas itu masih 17% nah sisanya itu dikuasai oleh middle ternyata ada memang sudah ada peran generasi muda milenial tapi masih sangat kecil sebenarnya kalau bagi saya untuk melakukan perubahan 9% 52 orang itu belum begitu signifikan belum lagi misalnya kalau kita mau pilih 52 orang ini 9% ada berapa jumlah perempuan dan berapa jumlah laki-laki sehingga misalnya keterwakilan perempuan suara-suara perempuan juga suara-suara laki-laki atau kita bicara pada aspek kaderian gender bagaimana itu dicapai diraih oleh belum juga kualitas misalnya karena setahu saya ada proses pengkaderisasi misalnya untuk orang-orang yang mau masuk pada ruang-urang politik apakah benar begitu harus butuh proses kaderisasi kematangan kedewasaan sederhananya sebenarnya harus seperti apa sih kalau kaum muda mau masuk pada ruang politik itu pertanyaan pertama apakah ada doanya mantra-mantranya ada bacaan khususnya ada pertapaannya ada pertapaannya ada pertapaannya ada misalnya itu nah itu itu kita butuh penjelasan dari Mbak Nini dulu bukan karena lebih senior ya bukan saya persilahkan terima kasih ini ini prokes ini ya oke terima kasih buka ya terima kasih saya for having me mas Jufri bang Jufri dan teman-teman teman-teman notizen ya notizen Gorontalo terima kasih sudah mengadakan diskusi ini jadi saya ini selalu mengatakan bahwa politik ini kayak sandwich 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 itu atasnya roti bawahnya roti sandwich itu tidak bisa dikatakan sandwich kalau atasnya hilang rotinya atau bawahnya hilang rotinya hanya ada layer-layer tengahnya saja jadi kita bisa mengatakan this is sandwich kalau bawahnya ada roti atasnya ada roti roti lapis tengahnya ada layer-layernya kalaupun kita melakukan pemberdayaan yang luar biasa di tingkat bawah pakai roti yang di bawah tapi di atasnya pengambil kebijakannya tidak paham betul dengan yang namanya kondisi masyarakat di bawah ini gak akan lezat jadi perlu adanya pemberdayaan yang menampingi masyarakat melakukan pemberdayaan di bawah tapi juga harus ada orang-orang yang pengambil kebijakan yang paham betul soal soal persoalan di masyarakat ini yang harus duduk di tempat-tempat apa polisi makernya biar ini berasa benar-benar jadi sandwich nah persoalan ini yang sebenarnya oke tergantung 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 pesennya tergantung pesennya tergantung pesennya nah ini yang yang sebenarnya banyak yang tidak yang banyak orang yang belum paham mengenai hal ini orang berpikir bahwa politik itu jauh dari anak muda dan politik itu kotor yang ini saya katakan bahwa yang kotor itu bukan politiknya harusnya yang kotor itu manusianya 570 anggota DPR yang selama ini yang diberitakan yang naudubillah kena apa kena apa masalah di KPK itu paling less dan 10 lah masih ada 560 anggota DPR yang kerja keras cuman pemberitaan tidak sekencang yang yang bad news ini bad news is good news ya for some people nah ini yang kadang-kadang kita melupakan itu jadi banyak memang bagi banyak kaum milenia belum banyak tertarik soal politik lebih tertarik bahwa politik ini adalah kelompok orang-orang yang tua padahal kalau kita melihat kita ini di Indonesia bonus demografinya sudah luar biasa bonus demografi kedua bonus demografi itu adalah orang-orang yang umurnya 16 tahun sampai 60 tahun itu jumlahnya lebih banyak daripada orang yang umurnya 60 tahun ke atas jadi kita ini benar-benar posisinya adalah piramid dalam artian orang yang yang posisi produktif lebih banyak daripada orang yang posisinya non-produktif yang pensiunan jadi beban negara kita sebenarnya lebih lebih rendah otomatis harusnya di tempat-tempat publik itu yang paling banyak harusnya orang-orang yang produktif termasuk di ranah politik nah oleh sebab itu harusnya yang masuk ke politik harusnya banyak yang milenia nah kenapa orang milenia masuk tidak mau masuk ke situ karena antipatinya sudah lebih dulu dimajukan antipatinya sudah lebih dulu dimajukan dan kadang-kadang kita kita tahu bahwa banyak orang yang they have the very smartphone tapi yang pekan tidak smart people sehingga mereka tidak mau mencari tentang apa itu politik yang sebenarnya dari smartphone mereka padahal dengan adanya smartphone kita berharap mereka bisa menggali informasi yang lebih dalam lagi soal politik sehingga mereka bisa mendukung orang baik untuk di politik tapi gini kalau politik ada yang ngomong bisa aja politik bisa berada di luar panggung ada yang istilah gitu politik di luar panggung tidak perlu masuk dalam panggung oke itu seperti apa ya jadi logikanya begini saya dulu termasuk orang yang super double nyinyir dengan politik super double nyinyir dengan politik jadi kalaupun sekarang ada orang yang sangat nyinyir dengan politik saya akan kembalikan ke beberapa tahun yang lalu ya sebelum saya jadi di DPR tapi ketika Anda di politik saya di DPR DPR RI ya otomatis kalau saya selalu bilang ke masyarakat tanggung jawab DPR RI ini adalah mengurusi dari Sabang sampai Merauke satu kali gedokan yang saya ambil ketika rapat itu efeknya bukan hanya ke satu dua orang tapi efeknya ke seluruh rakyat Indonesia ketika akhirnya kita teriak kepada kepada Presiden tolong vaksin itu jangan 30-70 dulu awalnya 30-70 30 itu yang gratis 70 yang mandiri tapi vaksin harus gratis kepada seluruh masyarakat sekali gedokan kita peng seluruh masyarakat kena efeknya bahwa seluruh vaksin adalah gratis jadi jangan dilihat bahwa jangan dilihat persoalan bahwa di luar bisa bisa melakukan sesuatu oke di luar bisa melakukan sesuatu tapi pikirkan efeknya lebih banyak ketika kita duduk di situ dan lagi-lagi kalau tidak orang baik yang duduk di situ tidak orang yang paham tentang kebutuhan masyarakat yang duduk di situ yang akan duduk di situ yang orang-orang yang tidak paham akhirnya yang kita yang di luar yang orang-orang yang paham orang-orang yang baik ini hanya cuma teriak-teriak saja itu kok kebijakan seperti itu sih itu kenapa kebijakan kok tidak sensitif gender kok gak pro pur ya iyalah orang-orang yang kalian yang tahu soal pro pur pur gender gak mau jadi caleng gak mau maju terus ketika yang jadi bukan orang-orang yang gak tahu soal gender yang gak tahu soal pro pur jadi anggota DPR mereka tidak sensitif gender mereka tidak sensitif pur mereka tidak tahu bagaimana membaca anggaran mereka lalu menggedok anggaran tanpa berpikir soal itu ya jangan salahkan ya itu yang pilihan kali yang paling penting sekarang misalnya diantara sekian banyak isu yang berkembangkan kesehatan apakah menjawab isu persoalan isu-isu ini memang ruang politik menjadi salah satu pilihan strategi ya saya bilang ya karena sekarang ini dengan ruang politik itu efek yang saya rasakan ya efek yang saya rasakan saya bukan hanya bisa memperjuangkan satu orang atau dua orang tapi efeknya luar biasa dari satu kali saya mengatakan tidak kita apalagi hasil rapat kerja kita itu adalah mengikat dengan mitra rapat kerja kita mengikat bahwa vaksin itu harus gratis contohnya bahwa PBI penerima bantuan iuran yang BPJS ketenaga kerjaan itu harus kita perjuangkan untuk bisa diada bridgingnya jangan naik kalaupun naik harus jangan full harus ada bridgingnya dari APBN itu ternyata bisa dilakukan dan itu efeknya ke seluruh masyarakat Indonesia bayangkan harus orang pintar di politik itulah makanya kalau ada orang yang mumpuni orang pintar orang baik masuk politik harus kita dukung masalahnya kan kita ini kadang-kadang yang kita dukung bukan orang yang baik bukan orang yang pintar tapi orang yang ngasih uang padahal kalau orang yang ngasih uang di depan TPS ya sudah jangan berharap lagi nanti ketika dia sudah jadi anggota dewan dia akan balik lagi ke Anda karena sudah suara Anda sudah dibeli di depan selesai gak punya hak lagi anggota dewan itu untuk kembali ke Anda karena suara Anda sudah dibayar tuntas di depan berarti salah satu orang pintar yang menurut pandangan anak muda pintar ya menurut saya saya selalu apresiasi kepada anak-anak muda yang yang mau mengambil sikap untuk maju untuk maju di di PKB itu ada 58 anggota DPR RI mostly mayoritas masih sangat masih sangat muda ya karena pimpinan kita juga masih masih muda Cak Imin itu baru 50 53 54 masih sangat muda Cak Imin jadi yang seumuran seumuran saya bahkan umuran di bawah saya masih umur 50 masih umur ini sangat banyak contoh wakil gubernur Lampung umurnya baru sekarang 37 38 tahun dulu sempat anggota DPR RI dua periode sebelum DPR RI setelah dua periode DPR RI pernah jadi Bupati Lampung Timur sebelum naik menjadi wakil gubernur kondisi sudah S3 sudah selesai dan belum umur 40 masih 38 sampai 37 itu orang pintar yang ini nah kuncinya memang seberapa banyak anak muda kita yang serius untuk memelajari atau menempa dirinya untuk menjadi orang pintar dan peduli masalahnya seperti itu dan seberapa banyak sesama anak muda yang mendukung anak muda saya gak menemukan itu di laporan statistik jumlah orang pintar jadi sebenarnya bukan perlu orang pintar yang saya pikir saya selalu percaya orang yang jadi DPR itu selalu punya tiga kapital saya penganut teorinya Pierre Bourdieu Pierre Bourdieu ada tiga kapital yaitu sosial kapital ekonomi kapital dan cultural kapital ketika seseorang punya sosial kapital tinggi sudah menanam sosial kapital tinggi punya jaringan sudah melakukan kegiatan sosial tinggi lalu juga punya kemampuan diri yang tinggi dia bisa melakukan sosialisasi dia bisa berbicara di depan umum dia bisa meyakinkan orang dengan 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 kemampuan dia bernegotisasi orasi dan sebagainya pasti yang namanya kebutuhan ekonomi kapital rendah tapi kalau dia tidak punya sosial kapital tidak punya jaringan belum pernah melakukan sesuatu kepada masyarakat dan dia kemampuan dirinya rendah pasti yang namanya ekonomi kapital kebutuhannya tinggi ada kesenjangan iya dan itu memang juga pernah terbukti juga dan saya percaya itu teorinya Pierre Bourdieu melakukan itu jadi kalau ada orang muda yang bisa masuk di situ saya pasti pertanyaannya dua dia punya sosial kapital tinggi atau dia punya ekonomi kapital tinggi dua aspek itu dua aspek itu saya harus pertanyakan dan saya yakin kalau dia tidak punya ekonomi kapital kelihatan dari kalau saya percaya orang-orang PKP itu bukan orang dari kelompok-kelompok kaya termasuk saya kalau gitu terima kasih nih kembali ini memberi gambaran yang sangat besar sebenarnya gak akan habis kalau kita diskusikan sampai tujuh hari tujuh uang wang oh itu tapi kita masih satu itu menangkangan tapi kan ya memang saya mengakui bahwa saya mengenal juga bukan orang yang dunia sosial ekonomi kapital yang tinggi tampang gitu enggak cocok sebenarnya kelihatan dari wajahnya tapi kan kalau di Dula menjadi anak muda yang bersifah di dunia politik apa yang telah Dula bangun rintis yang saat ini sedang terus digerakkan sebenarnya apalagi misalnya setahu saya Dula itu bekerja banyak di tingkat akaruput di jesa seperti apa apakah orang di jesa punya pemahaman yang sama tentang politik dengan orang yang di kota ini yang berbeda ya 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 itu ya baik tadi sudah dikenalkan ya nama saya Abla Diko saya salah satu ketua fraksi di DPRD Kabupaten Powato juga memegang salah satu ketua di Banom PBNU J.P. Ansor tadi di bidang kepemudaan nah tadi menarik benar apa yang dikatakan Mbak Nini ya tadi bahwa pertama pemuda pemuda di terutama kalau saya sering lihat di desa perlu kepekaan tinggi terhadap isu-isu sosial apa hal-hal yang terjadi di sekelilingnya terus kemudian dengan bicara soal mau perhatian terhadap apa sih pemerintah desa ini punya perencanaan pembangunan desanya mau kayak gimana gitu nah memang tantangannya Bang Job beberapa tahun sebelum saya di DPR juga kurang lebih 8 tahun ya di pemberdayaan di NGO sama juga kayak Mbak Nini memang kita lihat bahwa masih agak kurang ya minat ketika kalau bilang politik kan ujungnya salah satunya adalah kebijakan mendorong kebijakan yang punya keberpihakan terhadap banyak orang ya masyarakat tapi kalau saya lihat ketertarikan pemuda baik laki-laki maupun perempuan untuk hadir dalam proses-proses perencanaan pembangunan desa itu masih agak kurang nah itu ya itu berawal dari situ maksud saya ketika misalkan nanti ke depan juga akan mau masuk dia calon legislatif di DPR kabupaten maupun provinsi paling tidak bisa dimulai dari lingkungannya sekitar dari desa gitu pada saat ada rapat-rapat di desa musdus musdes pemuda itu ayo dong ikut gitu hadir di rapat-rapat itu karena disitu akan sangat berpengaruh ya disamping sebenarnya di apa namanya di aturan pemerintah desa sendiri peraturan kementerian desa sendiri harus ada keterlibatan pemuda dan perempuan tapi kalau anak-anaknya nggak mau itu kan sulit juga gitu sehingga seringkali tidak tergambarkan kepentingan-kepentingan pemuda itu dalam perencanaan di desa gitu karena apakah karena mereka tidak tahu atau mereka tahu tapi lebih pada konotasi tidak baik misalnya itu sehingga tidak punya keterbaikan atau memang karena ada persoalan misalnya institusi politik emang tidak menjemput bola ya betul nah tadi seperti Mbak Nini bilang ada sebagian ya maksudnya anak-anak muda dan saya juga sama sebenarnya sebelumnya waktu masih di NGO itu menganggap politikus politik itu sesuatu yang kurang baik gitu tapi pada pengalamannya ketika sedang mendampingi petani misalkan kelompok tani kakao peternakan gitu sering ada pas kita mau dorong dia untuk pemasarannya lebih baik terus produknya kualitas lebih baik kemudian kita sambungkan dengan pemerintah setempat gitu ternyata tidak tidak terakomodir selalu gitu dan kemudian kita terakhir mengeluh sama-sama gitu sehingga disitu baru terdorong oh ternyata kita perlu wakil baik di eksekutif maupun di legislatif untuk memperhatikan yang ini tadi nah kesadaran itu itu masih kurang di teman-teman kita anak-anak muda ya apalagi sekarang ini dengan teknologi begitu cepat masuk sampai di tingkat desa banyak games banyak media sosial itu memang masih belum termanfaatkan dengan baik tapi ada PR juga bang saya memang perlu harus jemput bola juga seperti bang Jopri bilang tadi baik perpanjangan tangannya pemerintah dari pusat sampai itu kan ada di desa itu memang harus punya trik sehingga menarik perhatian anak-anak muda untuk terlibat di perencanaan di desanya gitu atau isu memperhatikan isu-isu yang ada di sekitar desanya generasi muda itu harus berani merebut ruang kira-kira begitu ya iya merebut ruang dan mengambil peran menentukan posisi iya kadang kan saya berpikir jangan-jangan kaum muda enggak punya posisi tawar dibanding jadi enggak punya posisi tawar dengan old school ini operasi tua ya tapi kalau lihat itu bang Jopri kalau misalkan saya di Pohuato ya dari 25 anggota DPRD itu ada sudah agak bagus nih ada 4 anggota DPRD yang umurnya di bawah 35 tahun dan kalau tadi Mbak Nini di DPR RI ada 9 artinya masih tetap ada potensi kepercayaan masyarakat terhadap anak muda gitu nah dan sekarang saya lihat sih sebenarnya sudah mulai cenderung meningkat itu cuman yang menjadi PR selanjutnya apakah anak-anak muda yang menjadi keterwakilan mereka itu bisa mengakomodir kepentingan pemuda tadi nah itu itu kualitasnya kualitasnya itu sama dengan kalau kita ngomongin soal perempuan ya apakah perempuan yang sekitar 20% sama dengan pemuda yang sekitar 9% di DPR itu juga bisa mewakili aspirasi tapi ya memang akhirnya saya ingat betul Bang Juf saat itu saya lagi di women asian women caucus something di Singapura atau somewhere gitu waktu itu saya ngobrol dengan mantan apa itu menteri salah satu menteri perempuan di Bangladesh saya bilang gimana kita mau akan memperjuangkan soal undang-undang soal pernikahan soal pemberdayaan perempuan blablabla kalau yang jadi anggota DPR yang perempuan itu istri keduanya Bupati mana istri keduanya Gubernur mana blablabla saya bilang gitu politik walisan politik walisan kind of saya terjebak ketika dijawab begini ini kita sudah tidak bisa memilih siapa yang terdipilih oleh rakyat kita gak bisa memilih siapa yang dipilih rakyat yang dipilih rakyat jelas itu jadi pilihannya satu adalah kita harus melakukan capacity building kepada mereka agar mereka punya kemampuan untuk bisa menyuarakan kepentingan perempuan itu yang pertama yang kedua jangan pernah mempertanyakan kualitas perempuan kalau kita sendiri tidak pernah mempertanyakan kualitas laki-laki di anggota parlemen begitu juga jangan pernah mungkin jangan pernah pertanyakan kualitas anggota dewan muda tapi tidak begitu juga saya pikir karena kita juga punya stereotip ini kalau ada anak muda nih jadi anggota DPR kita langsung gini ini anaknya siapa nih apalagi dari partai yang dari partai yang kita tahu biasanya kalau partai itu untuk jadi caleg itu panjang antrinya itu yang yang kata orang-orang pintar apa olisamping oligarki oligarki olisamping oligarki olisamping oligarki begitu ini ini kok masih muda dari partai yang katanya harus antri panjang kenapa bisa langsung oh anaknya siapa anaknya siapa begitu nah ini juga yang perlu sebenarnya kualitas ya ini sebenarnya sangat mempengaruhi saya pikir dengan kerja-kerja DPR itu we don't have office hour lah totali kayak saya tidak punya benar-benar jam-jam-jam kerja ya jadi makanya kata teman-teman walk from home walk from home apaan saya merasa tidak pernah kemarin waktu awal-awal covid ketika semua anggota saya rapat di rumah saya mimpin rapat sendiri kok sampai itu puasa-puasa mulai pagi sampai sahur saya sendirian sama tim di kantor sendirian anggota saya nggak ada ya karena saya pimpinan jadi saya harus mimpin rapat di situ jadi jadi ya tetap saja dan itu butuh kualitas prima tubuh kita jadi memang saya merasa kalau juga memang yang tua ini lebih punya pengalaman lebih punya pengalaman dan kita belajar dari situ tapi untuk kerja-kerja yang sifatnya maraton seperti ini emang yang muda ini yang punya yang bisa kejar cepat apalagi dengan model sekarang yang model covid yang semua sudah berubah kan kita work from home harus apa zoom harus ini ini juga terkaget-kaget kan kita harus rapat harus pakai zoom harus ini harus punya WA harus ini kita koordinasi sudah sekarang nggak ada kan surat-surat surat menyurat pakai kertas semua paperless gitu kan jadi itu yang undangan juga semua paperless itu kan juga anak muda yang bisa bergerak cepat gitu loh nah sayangnya juga banyak juga anggota-anggota dewan yang muda juga yang ternyata mereka berpikir bahwa I still have long time lah disini jadi mereka enjoy their life tanpa bisa memaksimalkan kemampuan dirinya nah jadi ada juga yang anak-anak muda yang menurut saya mereka ini tidak memaksimalkan dalam artian ketika mau masuk DPR ya hanya willingness untuk masuk ke politik tapi tidak memaksimalkan kualitas dirinya kalau tadi kata si Diko bagaimana dia berasal dari kelompok bawah yang mereka yang akhirnya tahu bagaimana kebutuhan untuk ada orang yang di DPR tapi ada orang yang memang ya ya coba-coba ajalah daripada diem gitu daripada diem nah ini akhirnya menjadikan bumerang juga akhirnya ini anak muda tapi kenapa tidak representatif anak muda ini perempuan kenapa cara berpikirnya kok malah kok malah tidak mendukung 30% kuota perempuan contoh seperti itu diskriminasi positif diskriminasi positif diskriminasi positif betul afirmasi diskriminasi positif nah dan sebenarnya kalau kita melihat sebenarnya sekarang eranya anak muda eranya anak muda sekali kalau kita melihat kayak pelkada tapi apakah politik ini bisa menjadi karir politik menjadi karir kalau saya saya personali saya melihat politik itu vehicle kendaraan kalau saya melihat politik itu sebagai kendaraan kalau kita udah ngomong kendaraan pertanyaan pertanyaan saya Mbak Nini suka mana mobil baru atau mobil antik saya suka disupirin kalau saya bisa nyetir nanti milih dulu mobil antik atau mobil baru supirnya nanti belakangan oh gitu saya mobil pun tidak saya lebih suka mobil yang yang baru daripada mobil ada orang yang suka mobil second karena harganya lebih murah kalau saya karena saya tidak tahu mesin saya tidak tahu mesin saya suka mobil baru nah karena begini kalau dulu mobil apa jangan bilang mobil pinjaman loh ya beda mobil antik dengan mobil bekas ya mobil antik oh ini mobil antik saya mungkin sama seperti Mbak Nini ya mobil baru tapi kalau pilihannya mobil baru atau mobil bekas saya pilih mobil bekas saya pilih sehingga takut ya enggak juga kayaknya begitu kayaknya aku bau-baunya saya berpikir begini mobil antik itu disukai oleh orang-orang yang apa ya dia udah punya punya mobil dia hanya hobi fashion aja karena begini memasuki percaturan politik kalau bahasa kerennya gitu itu akhirnya orang bilang menggunakan kendaraan politik nah kan kendaraan ada kendaraan tua juga antik nih menurut saya udah antik udah antik antik sampai karat-karatnya berbekas di jalan saking antiknya saking lamanya olinya cecer-ceceran itu ada sopirnya turun-temurun juga gitu nah ada juga kendaraan baru yang mungkin belum layak test misalnya gitu tapi jalan nih terus misalnya gambaran partai yang dipilih oleh mbak Nini dan mbak Nini mbak Nini mbak Nini seluruh S1 2004 seluruh S1 saya diminta ke partai tapi saya tidak mau walaupun semua orang bilang udah lah kamu ke partai aja karena dengan background kamu anaknya siapa cucunya siapa kamu pasti jadi ya saya tidak pernah bisa memilih saya anaknya siapa secucunya siapa tapi next question itu yang tidak bisa saya jawab next questionnya itu apa apa yang sudah kamu lakukan buat masyarakat karena saya tidak mau hanya masyarakat memilih saya hanya based on saya anaknya siapa tapi harus based on juga apa yang sudah saya perbuat ke masyarakat jadi saya gitu kan tahun 2008 ketika saya masih sekolah di Amerika S2 tiga partai langsung telpon directly ke saya ke Amerika waktu itu mempersiapan 2009 untuk kampanye tiga partai minta saya untuk nyalak untuk DPRD kabupaten saya bilang tidak saya juga akan lulusnya 2009 bahkan saya waktu itu akan nyoblosnya lewat pos yang dikirim oleh kedutaan ke kampus waktu itu saya belum pulang katanya gak apa-apa gak pulang nanti angkampanye ibumu orang tuamu lagi-lagi next questionnya saya sudah melakukan apa saya gak mau jadi 2009 saya pulang lulus S2 saya langsung S3 di Jogja sampai pergulatan panjang untuk bisa menerima politik sampai akhirnya pada posisi saya pimpinan partai datang melamar bertanya ke keluarga saya untuk minat saya untuk masuk ke partai saya simple saja satu saya harus memilih ketika seseorang maju caleg pasti memilihnya adalah yang kita bisa menang jadi caleg hanya main-main ngapain sudah rugi badan rugi tenaga dan sebagainya harus menang pilihannya satu menang yang kedua kalau pilihannya menang pasti harus berpikir partai yang di daerah tersebut di daerah saya yang paling banyak diminati satu yang kedua partai yang sesuai dengan hati nurani saya yang sesuai dengan komunitas saya yang ngopeni komunitas saya karena saya dari Nahdiyin otomatis saya berpikirnya partai yang paling dekat dengan Nahdiyin yang selama ini berjuang untuk Nahdiyin tidak pilihan pilihan saya pasti partai partai saya itu itu the last choice-nya di situ PKB PKB jadi bukan persoalan ini akan seperti apa seperti apa tapi persoalan bahwa ya PKB di situ jadi makanya saya sangat-sangat merasa luar biasa bagi kawan-kawan yang di daerah-daerah seperti Diko dan teman-teman ini yang PKB belum terlalu berkembang pesat di Gorontalo tapi bisa memilih PKB untuk menjadi menjadi vehikelnya untuk maju dan ternyata bisa itu luar biasa karena pasti yang pikirannya bukan partai yang sudah besar di daerah tersebut tapi partai yang memang sesuai dengan keinginan pribadi yang selama ini sesuai dengan komunitas masyarakatnya yang selama ini bisa menjadi apa yang merawat komunitas Nahdiyinya pasti seperti itu dan itu saya pikir luar biasa saya namanya sedikit ya tadi soal mobil baru tadi ya saya baru menangkap bahwa Mbak Nini bilang bilang bahwa politik adalah kendaraan ya untuk bagaimana kita bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang bisa memberikan manfaat buat orang banyak nah memang penting saya pikir kalau kendaraannya lama atau baru yang jauh lebih baik baru karena tapi bukan hanya soal dia tahun berapa dia diproduksi tapi bagaimana partai politik tersebut kendaraan tersebut dia bisa update terus sesuai perkembangan zaman nah kalau kita lihat bukan karena ada Mbak Nini disini tapi kita saya merasakan ya saya hampir 2 tahun di PKB itu partai ini mengakomodir kepentingan-kepentingan anak-anak muda misalkan baru-baru ini ada apa muscap serentak ya itu di wilayah beberapa wilayah itu pimpinan-pimpinan di tingkat kecamatannya itu umur 30 tahun ke bawah dan itu dibuat syarat seperti itu gitu nah terus kemudian ada beberapa organ-organ sayap yang mengakomodir anak-anak muda disitu saya pikir partai lain pun juga melakukan yang sama sehingga ini cukup bagus ya ke depan terus yang tadi Bang Jupp soal anak-anak muda kenapa sih agak enggan enggan mau masuk di level itu memang perlu ada trik ya ada tips baik kalau di tataran partai politik bagaimana mereka tertarik untuk bergabung atau di pemerintahan politik itu katanya ibarat kalau saya belum sekarang tapi apakah belajar memang benar-benar mengenal sejak dari luar atau justru setelah masuk itu baru benar-benar memahami iya sebelumnya karena sering baca sering baca berita sering baca menggunakan internet tentang apa itu partai politik tokoh-tokoh partai politik nah tapi banyak jauh banyak kemarin itu saya waktu belum masuk masih agak sempit saya pikir tentang politik tapi begitu masuk saya baru tahu wah ternyata begini banyak banyak apa ya intrik banyak apa kolaborasi yang perlu bagaimana tidak mudahnya mengajak orang bersama untuk apa kebijakan yang kita mau dorong itu perlu trik dan strategi gitu nah tadi soal intrik tadi bang untuk menarik perhatian pemuda tadi jadi itu bisa dimulai misalkan saya kemarin sama anak-anak muda mulai di tingkat desa gitu mulai di tingkat desa saya coba misalkan saya akan kasih dukungan hadiah teman-teman coba bisa saya ingin mereka mau melihat apa sih potensi yang ada di desanya anak-anak mudanya sekarang itu kadang jarang melihat potensi yang ada di desanya kemudian akan didorong oleh pemdesnya dan seterusnya nah itu mereka kan suka foto nih selfie tiktok dan lain-lain mereka silakan buat apa namanya lomba foto tentang kekayaan sumber daya alam sumber daya manusia yang ada di situ nah kemudian yang nanti peringkat satu dua dan tiga itu kita kasih hadiah dan itu dibuat oleh teman-teman misalkan umam dan sepuluh orang yang lainnya dan itu tertarik mereka terus kemudian upload foto ada apa masyarakat yang punya kebiasaan gotong royong kayak apa namanya ketika ada pernikahan atau ada hajatan mereka kumpul itu ada yang foto tentang itu ada yang foto tentang sumber daya alam pertanian yang ada di sekitar situ ada juga yang foto tentang kebudayaan-kebudayaan lokal karena ditempatkan ada teman-teman Bali ada Lombok nah itu mereka foto-foto tempat ibadah nah dengan cara itu dengan sendirinya kan mereka mulai tertarik melihat potensi di desanya dan nanti saya berharap trik-trik seperti ini akan dimainkan oleh instrumen negara mulai dari PMD pemerintah daerah dan seterusnya untuk menarik perhatian tapi apakah trik itu bisa juga menjadi mainan untuk mendorong anak-anak milenial atau yang ini iya saya pikir iya karena akhirnya mereka begini dengan sendirinya akan timbul obrolan kenapa kita mau pingin buat kegiatan ini tapi kok tidak terakomodir ya lewat dana desa kita udah coba ngomong ke dinas ini dinas pemuda dan olahraga tapi kok tidak terakomodir ya kenapa masalah dengan sendirinya kan mereka melihat bahwa apa tadi Mbak Nini bilang political will ya harus ada orang yang mampu mempengaruhi kebijakan gitu dan kita harus punya wakil minimal ketika mereka tidak mau masuk ke level itu mereka harus sudah lebih selektif lagi nanti memilih wakil-wakilnya pemilih cerdas pemilih cerdas nah terus yang yang lain juga Bang Jupp anak-anak muda itu kadang-kadang suka berpikir out of the box ya cuma bedanya aja tidak belum sering oleh instrumen negara ini diberikan kepercayaan kadang-kadang mereka sekarang kan kalau kita lihat perkembangan ekonomi digital itu banyak dipelopori oleh anak-anak muda gitu karena mereka suka mencoba suka coba hal-hal yang baru ekonomi kreatif lebih tepatnya ekonomi kreatif itu anak-anak muda pikir itu harus diakomodir ke depan saya ke mbak Nini tadi dua menyinggung tentang out of the box berpikir di luar kotak kalau di Jogja ada istilah saking out of the box sehingga udah pewe dan gak mau ngapa-ngapain lagi dan boxnya udah jauh tapi ini kan persoalan generasi millennial yang punya zona nyaman sendiri comfort zone-nya berbeda nih gimana merebut comfort zone zona nyaman dalam bacaan legislator iya menarik nih bagaimana merebut zona nyaman jadi setiap setiap orang itu punya zona nyaman yang luar biasa sekarang yang tentu yang paling sulit untuk merebut zona nyaman itu zona nyaman kelompok millennia kelas atas kelompok millennia kelas atas ini karena mereka ini sudah pada posisi yang sudah sangat nyaman sudah tidak seperti tidak membutuhkan membutuhkan gerakan apapun tapi inilah yang sebenarnya menjadi tantangan luar biasa bagi kita karena mereka ini adalah pemilik modal kedepannya 20 tahun lagi 30 tahun lagi mereka akan menjadi pemilik modal mau tidak mau ketika pemilik modal otomatis kaitannya dengan pengambilan kebijakan kemana arah ekonomi negara kita kalau ngomongin soal ekonomi pasti kaitannya dengan kemana arah apa ekonomi politik kita kedepannya oleh sebab itu bagaimana sebenarnya ada kolaborasi di dalamnya ada kolaborasi di dalamnya dalam artian teman-teman yang gerakan sosial yang di bawah ini harus juga membuka diri sama dengan teman-teman yang di atas harus sama-sama membuka diri untuk bisa berkolaborasi bersama ini memang tidak mudah tapi memang harus kita mungkin yang kelompok-kelompok middle saya merasa bahwa I am not young anymore saya tidak muda lagi karena umur saya sudah 41 anak saya sudah cukup tapi masih kelihatan terima kasih terima kasih nomor rekening nomor sepatu anak saya akhir bulan ini sudah umur umur 22 tahun nah inilah yang kadang-kadang kita kadang-kadang terlalu menjauh yang kelompok-kelompok garis sosial yang gerakan sosial merasa bahwa mereka sudah sangat berjuang mereka bahasa kita sudah kelompok berjuis sama proletarnya sudah sudah ada batasannya padahal sebenarnya kalau kita mau jujur antara proletar berjuis ini kan sama-sama saling saling membutuhkan yang kita butuhkan adalah bagaimana cara menguasai alat alat produksi alat produksi jadi bagaimanapun berjuis pasti akan membutuhkan kelompok proletar proletar pasti akan membutuhkan kelompok berjuis ini terkait bagaimana siapa yang menguasai alat produksi di situ nah ini yang sebenarnya kelompok muda ini yang akan memegang itu kelompok tua sebenarnya sudah banyak ketinggalan apalagi dengan konsep sekarang semuanya serba digital nah saya pikir yang bisa mendobrak ya kelompok-kelompok kelompok-kelompok muda karena dengan gaya mereka sekarang luar biasa bang kayak tadi dikatakan Diko bagaimana bagaimana kompetisi fotografi tentang mungkin fotografi tentang kesenjangan sosial itu mau tidak mau itu sekarang juga mulai mendobrak kelompok-kelompok orang anak-anak atas anak-anak kelompok atas sekarang bagaimana anak-anak anak-anak kelompok berjuis ini orang-orang kelompok atas yang selama ini tidak pernah jarang sekali melirik destinasi wisata dalam negeri disambil juga karena ada covid sekarang mereka malah ngubrak-ngubrak destinasi dalam negeri tren baru tren baru dan orang-orang penggerak wisata mereka baru sadar ternyata mereka sekarang harus mengolah wisata dalam negeri karena sebelumnya mereka tidak pernah melirik wisatawan dalam negeri akhirnya mereka kembali ke dalam negeri mereka sebelumnya tidak pernah melirik rupiah hanya melirik dolar, yen dan sebagainya mereka harus melirik lagi nah ini salah satunya juga karena kemampuan teman-teman yang di daerah ini punya skill yang luar biasa tentang fotografi mereka bisa memotong saya pak kapan itu beberapa tahun apa dua tahun yang lalu sempat jalan-jalan ke Jogja di pantai tiba-tiba ada anak muda nawarin ayo mbak foto-foto mbak gitu mereka pakai anak berapa lima orang anak gantian pakai kamera yang benar Nikon atau apa ya kamera tertentu profesional satu orang satu foto diadain dihargai 6 ribu atau berapa yaudah saya jalan saya terserah mereka kayak kandid kamera selesai saya tunggu berapa 100 ribu saya bayar berapa saya bayar itu 100 ribu apa 200 ribu sudah saya berhenti ganti yaudah mereka dapat 200 ribu mereka kameranya nyewa bareng-bareng habis itu ada tamu lain ada temen satu lagi yang foto itu luar biasa hasil fotonya hasil fotonya langsung ditransfer dong di hp sekarang nah belum lagi bukan cuma uang yang ditransfer foto juga bisa iyalah foto langsung transfer gitu langsung pakai bluetooth dan sebagainya nah belum lagi kalau mereka jualan pemandangan-pemandangan itu mereka yang akhirnya daerah-daerah yang selama ini tidak terexpos akhirnya bisa terexpos jadi kayak contoh bagaimana saya pikir bagus juga bagaimana lomba foto untuk tempat wisata tempat selfie-selfie baru yang itu akan menjadi tempat destinasi wisata yang bisa menggerakkan itu ekonomi salah satunya wisata baik kita sudah sejam ya hampir sejam hampir terakhir mungkin saya ingin saya ingin saya punya pertanyaan oke oh ada yang bertanya dari apa media sul-kadi rlavero dia mau datang ke sini bertanya langsung atau oh lewat kolom komentar oke siap saya on the way yang itu ya oh bukan yang bawa yang bawa ini ibu izin bertanya tentu ada banyak alasan sampai kaum milenial itu melek politik atau anti terhadap partai politik bisa dijelaskan salah satu alasannya yang lebih substansif substansif kenapa melek kenapa kenapa anti mbak ini mau jawab yang versi mana yang melek dulu apa yang anti dulu atau ini sebenarnya melek dan tidak itu sebenarnya apa sebenarnya sama dengan kalau kita belajar sesuatu ketika kita berhenti belajar sesuatu anda akan mendapatkan hanya sampai situ saja sama dengan kita belajar tasawuf ketika kita dulu waktu belajar filsafat filsafat apa itu Tuhan sudah mati akhirnya pada tidak mau sholat belajarnya di situ habis itu tidak sholat lagi tapi kalau belajarnya pasti akan menemukan sesuatu begitu juga politik kalau belajarnya hanya sampai pada titik bahwa politik itu kotor pasti di situ akan ada antipati tapi kalau anda terus belajar di dalam politik itu ada apa pasti akan menemukan sesuatu karena 90% dari kehidupan kita itu tidak bisa lepas dari politik Apakah cukup jelas kalau tidak jelas datang ke sini kita ngobrol kita tunggu spesifik buat Mbak Nibu waktu kita tinggal berapa menit 5 menit 5 menit sebagai legislator perempuan oke ini yang bertanya nih legislator laki-laki sebenarnya sekarang kan misalnya lagi belum belum habis anget-angetnya orang di cara RUU PKS saya pengusul RUU penghapusan kerasan seksual saya dan tiga orang ada dari PDI dan dari PAN kami adalah bertiga tahun 2017 kami adalah pengusung RUU penghapusan kerasan seksual kami pengusulnya cuman habis itu saya tidak dibalek saya menjadi pimpinan komisi 2 lalu itu dibahas di komisi 8 memang sebenarnya kami berharap itu tidak di komisi 8 komisi 8 itu adalah komisi soal agama kita berharap itu menjadi pansus kalau menjadi pansus itu jadi ada komisi agama komisi kesehatan komisi hukum dan sebagainya kalau komisi agama perspektifnya akan perspektif agama saja tapi kalau pansus ini akan menjadi perspektifnya akan banyak berubah akan ada perspektif dari sisi kesehatannya ada sisi macam-macam itu nah kenapa perempuan harus berpolitik itu kan the big questionnya itu kenapa perempuan harus berpolitik karena pengalaman perempuan itu berbeda dengan pengalaman laki-laki pengalaman empiris perempuan berbeda dengan pengalaman laki-laki kepentingan perempuan berbeda dengan kepentingan laki-laki contoh begini ketika kita menyusui kita membutuhkan tempat yang spesifik untuk menyusui di tempat-tempat umum dan itu pengalaman itu tidak dimiliki oleh laki-laki bagaimana bisa kita akan mengambil membuat kebijakan yang baik kebijakan kebijakan bahwa seluruh tempat yang tempat apa tempat apa public public space tempat umum itu harus ada tempat laktasi kalau ternyata pengambil kebijakannya tidak ada perempuan belum lagi soal pengalaman-pengalaman perempuan yang lainnya soal bagaimana kesehatan reproduksi dan sebagainya itu membutuhkan pengalaman perempuan jadi banyak hal yang sebenarnya meski kita perjuangkan di situ karena pengalaman perempuan itu tidak bisa dititipkan kepada laki-laki saya sepakat karena saya tidak mau pergi ke tempat ini betul jadi contoh soal kalau kita di Kementerian Tenaga Kerja bagaimana kita berjuang bagaimana yang namanya cuti melahirkan itu bukan hanya pada perempuan saja tapi pada laki-laki juga ada cuti melahirkan pada laki-laki karena urusan mengasuh anak bukan hanya tugas perempuan tapi itu ada tugas parenting tugas orang tua tugas orang tua itu adalah tugas laki-laki dan perempuan terus kenapa kalau tidak perempuan yang ada di situ bagaimana bisa memperjuangkan ada cuti head ada cuti melahirkan ada cuti menyusui dan sebagainya itu kalau tidak ada perempuan bagaimana kita bisa menelurkan produk-produk yang benar-benar soal perempuan karena memang apa sensitif apa kepentingan perempuan pengalaman perempuan dengan melahirkan mengasuh anak itu berbeda dengan pengalaman laki-laki oke terakhir saya minta dari saya lihat bacaan dirimu terlalu berat buku buku apa ini SDC desa ya SDC baru setahu saya kalau dengar-dengar apa tangsit wangsit wangsit itu ini tahun 2030 udah selesai tinggal 9 tahun lagi nih kayaknya gak selesai selesai ngapain dirimu baru baca saat ini iya jadi saya izin buka masker nah saya dapat buku ini sekitar 2 minggu yang lalu ya sebelumnya karena melihat postingan karena saya ngikutin perkembangan postingan kementerian desa jadi disini ditulis sebenarnya oleh Gus Halim Iskandar Gus Menteri tentang SDGs desa percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan SDGs dalam saya pikir ini menarik untuk dimiliki oleh anak-anak muda anak di desa terus kemudian juga aparat pemerintahan desa sama teman-teman pendamping desa dan semua orang yang perhatian terhadap pembangunan di desa karena disini sangat baik dia menjelaskan bahwa apa sih yang harus dilakukan oleh desa masyarakat sosial yang ada di desa untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ke depan mulai dari desa tanpa kemiskinan desa tanpa kelaparan terus memastikan semua orang di desa itu sekolah semua terus bagaimana peran-peran perempuan juga teribat dalam proses pembangunan di desa anak-anak muda bicara juga soal lingkungan dan tapi stunting juga tapi menariknya juga Pak Menteri desa juga menambah satu poin kan 17 ya SDGs ditambah satu poin tentang desa adaptif jadi ini tujuannya untuk mengakomodir kearifan lokal yang ada di desa itu ya jadi versi 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 Pak Menteri desa itu ada 18 goals gitu nah saya pikir itu menarik harus buku ini harus dimiliki dan yang paling penting juga bisa diimplementasikan nah PR saya di tingkat daerah ya di kabupaten karena SDGs ini udah di kalau turunannya dari hasil kesepakatan di di ya MDGs dan seterusnya nah kemudian diterjemahkan oleh Menteri Desa lewat peraturan-peraturan Menteri Desa terakhir itu kalau tidak salah peraturan Menteri Desa nomor 13 tahun 2020 terkait perencanaan pembangunan di desa pembangunan berkelanjutan nah ini juga perlu untuk diterjemahkan di level daerah dalam bentuk peraturan-peraturan daerah sehingga soal isu SDGs ini dikerjain sama-sama gitu nah memang ada tools yang harus memasukkan itu dalam RPJMD RKPD tapi belum kuat belum kuat gitu tergambar di dalam perencanaan-perencanaan itu saya pikir begitu cuma satu dan ini ada di Gramedia teman-teman bisa bisa beli saya berapa ya ada di toko buku di toko buku ini udah mau terakhir ya bang ya terakhir saya terakhir ya masih ada pertanyaan yang muncul disini walaupun saya terserah maksud saya sebelum saya baca ini karena Dula menyebut Gus Menteri ya masa Menteri cuma ngasih satu buku kan itu aneh itu harusnya dibalik oh gitu mudah-mudahan Gus Menteri dengar sehingga bisa dapat bocoran buku kan kita walaupun cuma pdf-nya itu oke ada pertanyaan dari Herianto Ibra Herianto Harmain Harmain izin bertanya kaum muda milenial banyak apatis dengan persoalan politik hal ini disebabkan banyak contoh yang dipertontonkan politikus kalau sudah bosan atau tidak punya jabatan di partai politik A secara otomatis akan meloncat di partai politik B seperti si kutu loncat harusnya ada pendidikan politik bagi kaum muda yang dilakukan oleh perwakilan wakil rakyat khususnya dari unsur perwakilan pemuda ini itu pandangannya jadi ini bukan pertanyaan sebenarnya ini usul pernyataan itu ya nah nanti mungkin bisa dijawab oleh Mbak Nini itu atau Dula apakah memang harus ada pendidikan politik yang dibangun ya itu sebenarnya tujuan pertanyaan terus penanyaan kedua itu dari Siti Rohma Bu Nyai mohon dijelaskan untuk menjadi sosok seperti Jenengan itu butuh waktu berapa lama saya sangat terinfirasi dengan Jenengan sosok seperti apa ini langsung aku saya bingung yang tadi diceritain itu sampai bisa bisa apa gitu paling tidak bisa ini udah banyak udah hubanan itu kira-kira mau jawab yang duluan apakah perlu pendidikan politik ini kalau di level pusat terus di level daerah seperti apa jadi sebenarnya saya seperti katakan tadi kadang-kadang kita terbentur dengan pemerintahan media ya bad news is good news for them for them some people some groups lah gitu jadi seperti saya katakan tadi bahwa 575 anggota DPR paling yang bermasalah 10 orang hanya dengan jari aja lah yang 560 sekian itu masih kerja banting tulang seperti kami-kami ini yang 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 banting tulang yang harus mengumpulkan tiap hari saya terus terang Bang Juf tiap hari itu masih ada pasien saya pasien bahwa mbak saya butuh kamar di rumah sakit ini mbak saya butuh ruang isolasi sekarang ini masih ada dua orang yang saya isolasi di Jakarta yang harus saya kirimin obat karena covid saya harus nyarikan rumah sakit di harapan kita belum lagi yang masih belum dapat vaksin atau apa setiap hari pasti seperti itu walaupun posisi saya di sini sekarang sih masih lumayan longgar ya kemarin-kemarin bisa sampai ada pasien saya sampai 11 gitu ya harus ngirimin obat saya harus bayarin orang untuk isolasi karena rumahnya rumahnya ada kamarnya cuma dua rumah delapan orang dia mau isolasi di mana di rumah sakit juga sudah enggak ada di Wisma Atri juga sudah full bagian seperti itu jadi banyak orang yang sebenarnya melakukan hal seperti itu mostly anggota DPR melakukan seperti itu tapi itu tidak pernah tercover bagaimana saya bisa dijagetin tim berapa bulan sekali saya harus memulangkan anggota TKI mohon maaf sekarang bahasanya bukan TKI tapi PMI pekerja migran Indonesia PMI dari luar negeri yang baik sakit meninggal atau penjut dipukulin majekannya gitu ya harus memulangkan dengan biaya sendiri dan sebagainya itu banyak sekali yang melakukan hal seperti itu tapi itu tidak pernah tercover oleh media paling yang bisa kita lakukan salah satunya adalah di Facebook dan sebagainya dan saya tipe kali orang yang tidak punya anggaran untuk dana untuk media jadi kalau ada orang tanya berapa anggaran untuk media mohon maaf saya tidak punya anggaran untuk media anggaran untuk maintain media itu saya tidak punya karena saya prinsipnya as long as saya punya konten bagus media pasti akan nyari saya jadi yang saya pikirkan bahwa bagaimana saya punya kualitas yang bagus konten bagus pasti akan media akan nyari saya saya berpikir seperti itu jadi yang bisa dilakukan selain memang partai harus melakukan pendidikan politik anak muda harus menggunakan media yang ada untuk mencari untuk mencari informasi-informasi yang ada tentang tentang politik itu sehingga yang ada bukan dari hanya media mainstream saja tentang tentang kerutan media tentang kerutan politik yang ada tapi bagaimana kita-kita ini yang jungkir balik itu juga tercover begitu yang kedua Bu Roma kayaknya Bu Siti Roma ini kayaknya ini deh Bu Siti Roma Wonosari deh ini kayaknya ketua muslimat Bu Alemo kayaknya beraktifis ini beliau ketawa Fataya rumahnya kampung tapi luar biasa sangat melihat teknologi biasa zoom biasa ini luar biasa beliau saya tidak tahu untuk menjadi sosok seperti saya sosok seperti apa maksudnya gemuk badannya atau iya apa Bang Juf maksudnya Bang Juf sebagai representatif tolong memudah perempuan terus kamu yang kamu yang menjelaskan membantu jadi kebetulan saya ini di politik saya masuk ke politik 2014 dan saya belum pernah jadi caleg dari tingkat apapun kecuali langsung dari DPR RI langsung ke DPR RI langsung ke jadi dua periode jadi saya belum pernah nyalak di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi dan sebelumnya belum pernah terlibat di politik saya pikiran saya di pendidikan di NGO NGO tingkat lokal nasional maupun internasional dan di bidang research jadi ketertarikan saya di politik ketika saya melihat beberapa kali saya terjun ke masyarakat saya melihat banyak sekali teman-teman perempuan yang jadi anggota legislatif dan mereka ketika jadi anggota legislatif ternyata mereka tidak melek tidak punya kemampuan secara ini dan saya merasa ini bagaimana mereka akan mengambil kebijakan kalau mereka dalam kondisi kualitas seperti ini jadi harus ada orang perempuan yang punya kesempatan karena tidak semua perempuan punya kesempatan punya kemauan dan punya kemampuan bisa jadi karena di Indonesia ini yang namanya perempuan secara ekonomi pasti tergantung dengan laki-laki jadi ketika dia mau menyalak pasti akan harus izin dari laki-lakinya ekonominya siapa atau tidak saya merasa saya punya keluarga mendukung dan sebagainya saya akhirnya walaupun harus stress dulu selama dua bulan stress memikirkan apakah jadi maju atau tidak tapi saya bismillah saat itu saya maju kalau tidak jadi berarti saya bukan di situ kalau jadi berarti takdir saya di situ Alhamdulillah ternyata jadi saya running di situ jadi saya berpikir memang seperti itu sepanjang saya akan jungkir balik menjadi mendampingi masyarakat di pemberdayaan tapi kalau tidak ada orang yang paham betul di bagian kebijakan publik lewat saja di pemberdayaan saya hanya mampu mendampingi mungkin paling banyak 100-200 orang tapi ketika saya punya kemampuan punya kesempatan untuk di legislatif kebijakan yang saya ambil pengaruhnya adalah seluruh Indonesia itu itulah tentang pendidikan politik terakhir saya sederhananya saya mau bilang apa yang disampaikan Pak Nini itu jawaban saya juga baik bang mungkin kalau perspektif saya juga sama sih kurang lebih tapi kalau untuk kita di tataran lokal di desa minimal pertama supaya anak-anak muda itu kan kalau mau jadi anggota DPR atau apa kadang-kadang tidak banyak yang mencita-citakan itu tapi dia lahir dengan sendirinya dengan proses alamiah yang dia lakukan sehari-hari sehingga yang paling penting harus dilakukan anak-anak muda sekarang harus peka gitu terus kemudian melihat kejadian-kejadian yang ada di sekelilingnya kemudian menaruh perhatian kemudian juga boleh bisa juga terlibat di organisasi-organisasi yang ya tingkat kampung ya tingkat kampung terus organisasi kepemudaan tingkat kampung boleh juga organisasi keagamaan ya dan misalkan di Banom-Banomnya Nahdatul Ulama itu bisa membantu kita berproses untuk berkembang kalau sudah agak berani sedikit juga bisa masuk di organ-organ saya partai misalkan itu bisa juga untuk belajar bagaimana melihat apa namanya kebijakan-kebijakan apa yang harus didorong diambil begitulah kira-kira untuk proses belajar saya pikir itu bang ya dan yang paling penting juga Mbak Nihaya selalu bilang ya saya beberapa hari temani beliau bahwa politik itu adalah bagian dari ibadah gitu ya kita yang orang muslim jadi prosesnya juga harus baik jadi kalau sudah niatannya baik maka insya Allah akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang bisa memberikan manfaat tidak ada yang tertinggal gitu memastikan bahwa semua masyarakat yang ada paling dibawah paling di desa memastikan mereka mendapatkan pelayanan publik yang baik kesehatan pendidikan dan semuanya dan itu kita semua harus peka gak hanya anggota DPRnya gak aja pejabat pemerintah ya tapi semua kelompok-kelompok yang ada di masyarakat anak-anak muda gitu terima kasih terakhir simple closing statement closing statement saya kalau bagi saya politik itu not only about how to get the power tapi how to serve the community jadi bukan hanya bagaimana mendapatkan kekuasaan tapi bagaimana melayani masyarakat terima kasih terima kasih banyak saya atas nama kelompok kolonial yang sedang mewawancarai yang milenial ini saya ingin bikin kesimpulan yang sebenarnya susah disimpulkan gitu kesimpulan tadi memang anak muda jangan takut berpolitik ikut ya berpartisipasi kok nyetir orang tua enggak beres enggak beres enggak bisa kolonial jangan bisa tergiat enggak bisa jadi kalau tadi pertanyaannya adalah memilih mobil kendaraan saya tetap memilih mobil antik yang baru saya memilih mobil antik yang baru jauh lebih mahal dan enggak mungkin ada penonton notizen Gorontalo sekalian malam ini banyak sekali yang bisa kita simpulkan tapi kesimpulan itu saya kepalikan pada Anda sekalian pilihannya ada pada Anda sekalian tapi jika kalian mau masuk pada kategori yang disebut Mbak Nini sebagai generasi muda cerdas generasi muda yang pintar generasi muda yang sadar tentang kebutuhan real bangsa maka pilihan terbaik ya harus berperan peran itu kita kembalikan pada diri Anda tapi saya tetap akan balik pada apa yang saya sampaikan di awal menurut Soekarno berikan aku seribu orang tua akan kucabut gunung semeruh dari akarnya berikan aku 10 anak muda akan kugoyang dunia sampai hari ini untuk mencabut gunung tetap harus orang tua yang anak muda urusannya goyang-goyang dunia sampai ketemu lagi di diskusi kita berikutnya semoga ada manfaatnya terima kasih